Bakal calon Kepala Daerah Jakarta melakukan beragam aktivitas pada minggu. Baca Gop Rituan Kamil mengunjungi Makam Mbah Priok dan bakal calon Gop Rano Karno berziarah ke Makam Benyem Sweb dan juga Sitya Amina. Sementara itu bakal calon Gop Jalur Independen Dharma Pongrekun mengkritik rencana program kerja dua kompetiternya. Minggu siang calon Gubernur DKI Jakarta Rituan Kamil mengunjungi Makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Rituan Kamil disambut sejumlah warga yang segera mengajaknya berfoto bersama. Rituan Kamil pun menyempatkan diri untuk melakukan ziarah kubur di lokasi ini. Rituan Kamil mengatakan kunjungan ini untuk memperkenalkan diri dengan para habaib dan ulama serta warga yang hadir dalam acara Wali Matul Kubro, Al-Imam Al-Arifbillah, Al-Qutub, Al-Habib Hassan bin Muhammad Al-Hadam. Kujuan yang apa aja makanya tadi? Kanya perkenalan aja. Saya harus syafir, sedangkan penjalanan, perkenalan dengan warga, dengan habaib. Insya Allah kalau kita sudah lulus, jangan ada untuk mencintai keumatan seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, mencintai ulama, mencintai ulama, mencintai ulama, mencintai ulama saya juga ulama. Semoga-mogaan pernah ada di terima di rumah. Sementara itu, bakal calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tak kuasa menahan tangis saat berziarah ke Makam Benyamin Sweb dan Makam Siti Amina Cintrakasi yang merupakan orang tua Duh dalam film Sidul Anak Sekolahan. Rano sempat mengenang ucapan Babe Sabeni yang menginginkan dirinya untuk menjadi Gubernur yang ia nilai sebagai doa untuknya. Pasti saya akan terbawa dengan perasaannya. Mbak Beny ini namanya Sabeni kalau dalam film Sidul Anak Sekolahan. Di lokasi lain, usai menjalani tes kesehatan di RS Ude Tenggara. Tarakan Minggu Malam, bakal jagup Jakarta Jalur Independen Dharma Pong Rekun melontarkan kritik terhadap program kerja dua kompetitornya, yakni Erka Suswono dan Pramo Norano. Ia mengomentari ide Rituan Kamil yang hendak membangun Giant Sea Wall di Jakarta Utara seperti di Dubai. Ia meragukan rencana ini bisa dinikmati warga Jakarta secara keseluruhan. Dharma juga mempertanyakan fungsi pelebaran jalur sepeda yang sempat disampaikan Bacagu pusungan PDI Perjuangan Rano Karno. Pertama, modernisasi tidak boleh menggusur, menggerus kehidupan manusia. Paham ya? Supaya paham ini maknanya. Jadi yang kami perjuangkan adalah hak-hak dasar kedaulatan hidup manusia. Jangan digerus oleh modernisasi. Jangan teknologi menggerus manusia. Jangan pembangunan infrastruktur menggerus manusia. Tempatnya banyak, tetapi tidak ada penghuninya. Karena hanya jadi investasi untuk dijual. Sementara banyak manusia yang tidak punya tempat tinggal. Itulah konsen kami. Nanti kami sampaikan. Kami berpikir ke bawah, bukan berikir ke kamis. Ya? Baik Pak, disini saya Pak Gil dari Kumparan ingin bertanya. Salah satu lawan Bapak itu sudah menyebut bahwasannya nantinya ini mengubah Kota Jakarta Utara itu nantinya seperti itu. Saya sudah paham tadi, makanya saya bilang. Mereka berbicara ke atas, saya bicara ke bawah. Kepentingan siapa yang diusung. Saya berpikir untuk kepentingan adik-adik yang belum punya rumah. Ada tiga pasang calon kepala daerah Jakarta yang bakal berkontestasi pada pilkada 27 November mendatang. Mereka adalah Ridwan Kamil Suswono, Ramonor Anukarno, dan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Tim Liputan CNN Indonesia